Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Terima kasih masih bersama kami Smart Listener di perbincangan Smart Motivation malam hari ini bersama dengan Pak Eloy, ada Kak Elis Manalu selaku Head of Program TML Practitioner dan juga narasumber kita, City Amers yang sudah bergabung kalau Anda penasaran juga berbicara mengenai apa sih yang perlu kita lakukan kemudian karena kan kita lagi ngomongin soal yang namanya no, do, dan juga be jadi tidak cukup hanya pada batas mengetahui, tapi juga bagaimana kita bisa melakukannya nah para praktisi yang malam hari ini ngobrol sama kita ini bisa banget kasih insight baru buat kita Smart Listener silakan bergabung lewat WhatsApp kami 0812 11 12 959 jangan lupa cantumkan nama Anda lalu juga domisili tadi sudah memperkenalkan diri narasumber kita yang pertama geser lagi ke narasumber yang berikutnya yang akan memperkenalkan diri malam hari ini mohon kesediaan untuk Ibu Yuni ya, untuk bisa bergabung men-sharingkan apa yang sudah dialami selama ini, silakan terima kasih Mbak Uli, para CTMR dan Smart Listener izinkan saya perkenalkan secara singkat nama saya Yuni Merwati, saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah di Kebumen tepatnya pendidikan saya saat memulai bekerja adalah lulusan sekolah kejuruan setara SMA, sebagai analis laboratorium dan selama 25 tahun bekerja di bagian sales membawa saya dapat melanjutkan kuliah S1 Management dan menjabat posisi sebagai sales manager di sebuah perusahaan multinasional sejak tahun 2012, saya sebagai entrepreneur menjalankan bisnis sendiri sebagai distributor alat-alat laboratorium di industri farmasi saya CTM BATS 2 tahun 2019 dan mengapa saya tertarik dengan CTM Mbak Uli dan kawan-kawan sahabat Smart Listener karena statement dari definisi sukses yang diberikan oleh pemahaman teosentris ini dimana sukses menurut pemahaman teosentris ini berbeda dengan sukses yang biasa saya dengar dari seminar-seminar motivasi yang selama ini saya ikuti dan hal ini menggelisahkan saya kenapa? karena prinsip teosentris atau spiritual ketuhanan yaitu di marketplace atau bidang sales pada umumnya ini tidak dicampurkan dengan hal duniawi seperti kesuksesan terutama dalam penjualan dan bisnis sales itu selalu kejar-kejar target-target achieve-achieve-achieve ternyata sukses menurut teosentris motivation and leadership ini adalah setia melakukan yang terbaik sesuai kesempatan dan potensi yang Tuhan yang maha kuasa sudah berikan kepada kita masing-masing jadi definisi kesetiaan ini adalah dalam tahap proses bukan hasil akhir hal ini tentunya membuat saya menjadi mawas diri dan tidak menghalakan segala cara ini yang saya suka Mbak Uli jadi wow indah sekali itu yang menarik saya menjadi CTM certified teosentric motivator demikian dan tetap semangat wow semangat banget loh semangat banget luar biasa terima kasih ya ini berarti jadi berawal dari sales warrior ya Pak Eloy ya terima kasih Ibu Yuni kita geser ke Pak Michael silahkan Pak Michael oke good morning good morning semangat pagi Mbak Uli Pak Eloy dan smart listeners oke perkenalkan nama lengkap saya Michael Arifandi Susanto panggilan saya Michael saya dilahirkan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara 1 April tahun 1977 di Yogyakarta saya dibesarkan dari sekolah dari TK sampai SMA itu di Jakarta lalu dilanjutkan dengan kuliah S1 di Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Management pengalaman kerja saya di perusahaan retail fashion pertama itu di Ramayana tahun 1999 selama satu setengah tahun sebagai budget controller lalu sekitar 17 tahun tahun 2002 sampai 2019 bekerja di bidang lembaga pembiayaan non-bank atau multi finance dari retail hingga ke corporate dengan posisi sebagai kepala cabang hingga kepala wilayah dan nasional perusahaannya adalah BFI Finance Verena Multi Finance dan Aditama Finance tahun 2019 hingga saat ini saya dipercaya menjadi Head of Central JAPA representatif di PT Surya Logistik Internasional digerak di bidang distribusi Springbed Yukata dan Sterno dan Amenities Hotel saya sering mengikuti siaran radio Smart FM ini pagi saat itu pada saat Senin pagi khususnya siaran Pak Eloy di setiap Senin pagi saat perjalanan saya menuju ke kantor dan beliau juga pernah datang ke kantor kami untuk memberikan teosentrik motivation saya banyak terinspirasi dengan motivasi dari Pak Eloy yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dibalik semua kekuatan manusia yang akan menghasilkan buah yang terbaik sehingga alasan terpenting saya dapat mengikuti jejak dari Pak Eloy ini adalah dengan mengikuti sertifikasi CTM atau Certified Theocentric Motivator dan saya akan dapat menyalurkan penggabungan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan leadership demikian penelan saya Pak Oli salam bagian terima kasih Pak Michael thank you untuk perkenalannya ini perjalanan perjalanan bisnisnya tadi Bu Yuni perjalanan karirnya Pak Michael ini sudah keren-keren banget tapi masih pengen cari sesuatu yang membuat diri makin berkembang begitu ya luar biasa banget keren-keren kita keser ke Burerai dulu ya ya terima kasih Mbak Uli tetap semangat pagi untuk kita semua perkenalkan Mbak Uli dan Smart Listener nama saya Revita Bandun CTM saya berpengalaman di bidang accounting dan pajak namun saat ini saya berprofesi sebagai seorang fingerprint analyst consultant dan tentunya sebagai CTM certified theocentric motivator saya adalah CTM batch yang keempat di tahun 2021 saya masih ingat pertama kali itu saya ikut dan tertarik menjadi seorang CTM itu karena saya mengikuti sebuah program seperti TML practitioner yang sedang berlangsung dan itu membuat saya jatuh cinta dengan pengajarannya tidak cukup dengan menjadi pendengar saja ketika ada recruitment untuk menjadi seorang CTMers nah itu saya mengikuti sertifikasinya dan saya tergabung dan tertarik karena misi yang sama antara misi pribadi saya dengan misi dari TML ini yaitu menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya saya ingin menjadi bagian mendalami serta mengajarkan apa yang saya dapatkan demikian dari saya dan tetap semangat terima kasih terima kasih Ibu Rere ini salah satu profesi yang sampai sekarang menurut saya saya pengen banget juga fingerprint analis ya Ibu Rere jadi setiap CTM yang bergabung itu dimulai dari lutut baik mereka maupun kami karena sebetulnya pernah ada masa-masanya yang mendaftar itu ratusan Mbak Uli dan tidak pernah lebih dari 15 orang yang kami terima di batch-batch itu karena memang seleksinya ketat sekali dan kami meyakini semua yang masuk itu adalah memang Tuhan kirimkan karena seleksinya ketat sekali demikian dan kita sekarang mau mendengarkan karena waktu yang singkat sekali Mbak Uli kita mau mendengarkan apa yang menjadi inti dari pertemuan kita yaitu kutipan inspirasi karena malam ini akan bertabur kutipan inspirasi yang menyemangati setiap kita langsung saja Mbak Uli silahkan roll on kita akan mendengarkan kutipan inspirasinya ini kita mulai dari silahkan dari mana dulu saya agak bingung kalau di milik silahkan baiklah terima kasih Mbak Uli terima kasih sekali lagi smart listeners dan sahabat TML semangat pagi malam ini saya akan menyampaikan kutipan inspirasi silahkan mendengarkan sebaik-baiknya fokus konsentrasi karena ini sangat penting banget demikian bunyinya setiap karya kita sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan dan akan tersimpan di dalam kekekalan saya ulang ya jarang-jarang mendengarkan kutipan seperti ini ada di kutipan ini ada di buku yang dituliskan oleh Bapak Ella Jaluhu di halaman serat 193 setiap karya kita sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan dan akan tersimpan di dalam kekekalan saya bisa memahami sebagian besar smart listeners dan sahabat TML pasti bertanya karya yang mana dimaksudkan kejahatan dan bentuk tindakan merugikan lainnya berharga begitu apalagi sampai tersimpan dalam kekekalan karena itu smart listeners dan sahabat TML yuk kita dengarkan penjelasan kutipan tersebut yang ada pada kalimat awal berbunyi demikian bekerja adalah ibadah artinya kerjakanlah segala sesuatu itu entah itu ibu rumah tangga guru politisi atau kami yang bekerja di bagian lembaga pelatihan SDM coaching konsultasi bisnis Mbak Uli sebagai host dan juga teman-teman sales yang sedang mendengarkan siaran kita malam ini yang sedang perjalanan pulang ke rumah kerjakanlah semua itu sama seperti kita mengerjakan untuk pencipta kita bukan untuk bos di kantor karena di dalam pemahaman TML yang namanya tujuan hidup adalah to know God and make God known yang artinya mengenal Tuhan yang maha kuasa dan memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa melalui karya apapun itu dalam buku An Invitation to TML bab 13 tertulis kisah fiksi mengenai Neagle yang dituliskan oleh Tolkien Neagle sedang membayangkan ingin melukis sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan eh ternyata jangankah melukis hutan satu pohon saja dia tidak tuntaskan untuk kerjakan kenapa selain sebagai seorang pelukis perfeksionis Neagle ini juga dikenal sangat baik hati setiap kali tetangganya minta tolong Mbak Uli dia bantuin demikian terus sampai habis masa waktu dia berkunjung di bumi ini semua dibantuin dan tiba-tiba waktu berkunjungnya sudah habis di bumi dan dia kaget sekali dan setelah dia kaget dan tentu dia memohon-mohon untuk dia boleh menyelesaikan lukisan ini tapi itu itulah dia tidak bisa menyelesaikan lagi waktunya sudah habis nah sahabat TML dan juga smart listener jika melakukan segala sesuatu walaupun satu potongan kecil itu itu tersimpan dalam kekekalan satu menit terakhir ya Mbak Uli sebelum saya menyelesaikan kutipan saya ini kalau ditanya mengapa saya memutuskan bergabung di Capstone sekarang saya bisa berkata bahwa itu adalah bagian dari lukisan yang sedang Tuhan kerjakan untuk Indonesia dan kami berani berkata untuk Asia dan juga dunia konsep pembelajaran TML ini adalah satu-satunya the only and one di dunia saat ini demikian Mbak Uli nanti saya akan dalam lagi kita akan jelaskan seperti apa dan bagaimana sebenarnya konsep ini boleh membuat saya untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi terima kasih semangat semangat pastinya nanti kita lanjut ke Bu Yoni ya tapi kita break dulu kita juga sejenak Smart Listener setelah yang berikut kami akan kembali di perbincangan Smart Motivation malam hari ini Eloy Zaluhu Founder and Master Teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch kelima tahun 2022 dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022 dapatkan penawaran khusus yang terbatas segera daftarkan diri Anda ke 0813-983-981-27 atau 0818-0890-9199 Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!